Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali Dengan saya Edius Manto di Safari Ramadhan Edisi hari ini Edisi spesial kami bersama Bapak Bupati Bangka Mulkan SHMH Terima kasih Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Dan memang hari ini kita Bisa diberi kesempatan Buat ngobrol langsung dengan Bapak Bupati Bagaimana sih kemudian beliau Berpuasa di bulan Ramadhan 1443 Hijrah ini Pak saya mau langsung di bulan Ramadhan 1443 Hijrah ini Seperti apa sih seorang Bupati Seorang Mulkan Menjalani hari-hari di bulan Ramadhan Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera Untuk kita semua Para pendengar Bangka Pos Dimanapun berada Tentunya kita selaku umat muslim Umat Islam Kita merasa gembira Dengan kedatangan Dari bulan Suti Ramadhan ini Dan juga sampai hari ini Tetap terutama kita Mengajak seluruh masyarakat kita Khususnya yang ada di Tembangka ini Untuk bersama-sama Untuk meningkatkan Terutama ketakwaan kita Kepada Allah SWT Dan juga untuk menjalankan Ibadah puasa kita Dengan sebaik-baiknya Apa yang saya sampaikan Karena kita masih diberi Umur panjang dan kesehatan Oleh Allah SWT Dan juga banyak saudara-saudara kita Yang tidak bisa melaksanakan Daripada Ibadah puasa Ataupun ibadah-ibadah Yang ada di dunia ini Karena mereka sudah dipanggil Oleh Allah SWT Pak banyak juga orang yang Pengen bertanya Apakah ada yang spesial Atau ada yang dikhususkan Untuk seorang Bupati bangka Kalau puasa Misalnya menu khusus Makanan khusus Memang wajib ada Selama Ramadan Ya sebenarnya Tidak ada Kita tetap Seperti makanan kita Sehari-hari Hanya ada tambahan Biasanya kalau kita Sehari-hari kan Tidak ada takjil kan Tetapi dengan bulan puasa ini Kan bulan-bulan yang Banyak barokah Seperti kita harus Katakanlah Apa Minuman Yang agak segar Makanan-makanan yang manis Berupa takjil itulah Merupakan tambahan Daripada Untuk kita berbuka puasa Tetapi untuk makanan kita Makanan pokok kita Seperti Makan nasi Dan loko Seperti biasa lah Seperti itu Seperti biasanya Seperti biasanya Dan kita tahu Bahwa sebenarnya Pak Bupati kita ini Senang sekali dengan Lempah kuning Pak itu mempengaruhi Nggak kalau Ramadan Pak katanya kan Kalau berpuasa agak Mempengaruhi Karena sedikit-sedikit Asam Kalau Bapak Apalagi kurangi Iya pasti ada kita kurangi Karena Mungkin terlalu Kekenyangan Pada saat kita berbuka Kita sudah memakan Takjil tersebut Sehingga Napsu Daripada makan kita Agak berkurang kan Dibanding dengan Hari-hari biasa Karena hari-hari biasa Saya sampaikan tadi Tidak ada takjilnya Karena ketika kita Berbuka puasa Pasti kita kan Minum air putih dulu Kurma Satu biji Atau Fait-fait Tiga biji kan Seperti itu kan Baru kita lanjutkan sholat Setelah sholat Baru kita lanjutkan makan Ya otomatis Dengan sudah Perut kita berisi Karena puasa ini Luar biasa Nikmatnya Kita makan sedikit Sudah merasa kenyang Seperti itu Beda dengan hari-hari biasa Pak kemudian Di bulan Ramadan ini sendiri Sebagai Kepala daerah Di Kabupaten Bangka Ada yang berubah Tidak Pak Untuk Jam kerja dan sebagainya Bagi ASN di lingkungan Pak Ya Memang Jam kerja Memang ini Sudah Apa namanya Sudah bertahun-tahun kan Seperti Menjelang-menjelang Puasa sebelum-sebelumnya Bukan hanya 143 jam ini Memang jam kerja Memang kita atur Tidak terlalu padat Terutama Masuk Mulai jam 8 Pagi Kalau biasanya Kita jam setengah 8 Pulang jam 4 Tetapi pada bulan puasa ini Kita Masuknya jam 8 Pulangnya jam 3 Seperti itu Karena mengingat Para ibu-ibu Pasti akan Mempersiapkan Untuk berbuka puasa Baik Dan yang paling penting lagi Pak Ini ada yang paling penting adalah Bagaimana penerapan prokes Karena kita juga Masih saat ini Masih tetap Masih dipandungi Pak Ya kita tetap Menghimbau kepada masyarakat Silahkan masyarakat kita Terutama kan Untuk melaksanakan Aktivitas Baik itu kegiatan Kemasyarakatan 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 agama Tetapi tetap Untuk Protokol kesehatan Harus tetap Kita jaga bersama Jangan sampai nanti Terutama Apalagi kan Menjelang Idol Fitri Kasian juga Dengan masyarakat kita Apabila masyarakat kita Ada yang dirawat Di rumah sakit Bahkan di karantina Ini kan sangat merasa Sedih sekali kita Ketika ada masyarakat kita Yang terpapar Dengan COVID-19 Sehingga kami Selaku kepala daerah Menghimbau Terutama kepada Masyarakat kita Yang diten bangka Ini mari Kita bersama-sama Untuk menjaga Terhadap kesehatan kita Karena kesehatan itu Sangat penting bagi kita Sangat mahal Harganya bagi kita Bahkan tidak ternilai Harganya bagi kita Dan sering saya sampaikan Dan juga kesehatan ini Bukan untuk siapa-siapa Tapi untuk diri kita sendiri Sehingga kita harus Tetap menjaga Daripada Protokol kesehatan kita Bagi kita Melakukan kegiatan-kegiatan Masyarakatan Katakanlah pada saat kita Mungkin Jualan Takjil Kan begitu kan Untuk melakukan aktivitas Mungkin Pergi ke pasar Ataupun pelaksanaan Daripada ibadah kita Untuk melaksanakan Apa namanya Solat tarawih Ataupun daripada Solat-solat berjemaah tersebut Tetap kita harus Menjaga Terhadap prokes kesehatan kita Terutama harus Menggunakan Daripada masker tersebut Jadi kita benar-benar harus tetap konsisten Ramadhan jalan Prokes pun harus tetap jalan Pak terakhir Mungkin bisa diberikan Semangat Motivasi Bagaimana kemudian kita bisa Di Ramadhan ini Bisa dengan Tidak hanya menjadi Menahan hawa nafsu Makan Haus Saja Tapi juga bisa menahan emosi Kita menjadi manusia yang lebih baik lagi Ya ini sering saya sampaikan Bahwa Kalau kita berpuasa itu Sebenarnya sangat mudah Hanya dengan niat Makan sahur Kan selesai Tetapi bagaimana Kita untuk selalu Menjaga Memelihara Terhadap Ibadah puasa kita ini Terutama menjaga Kesabaran Kesabaran ini Tentunya sangat sulit Kita untuk saling menjaga Apalagi Menjaga hawa nafsu ini juga Sangat berat Bagi kita kan seperti itu Sehingga Apa yang saya sampaikan Saya mengajak Semua masyarakat kita Mari Kita melaksanakan Ibadah puasa itu Dengan sebaik-baiknya Jangan kita nodai Dan jangan kita cedrai Dengan kegiatan-kegiatan Yang Bisa membatalkan Ataupun merusakkan Daripada puasa kita Seperti Kita tidak bisa Mengontrol dirikan kita Seperti Menjaga kesabaran kita Dan juga Untuk Menjaga terhadap Jiwa dan raga Seperti pandangan-pandangan kita Dan ini juga Harus tetap kita Harus kita jaga Biasanya pandangan kita Mungkin Lepas ke depan Tetapi kita dengan Pada bulan puasa ini Ya kita harus bisa Menahan diri kita Seperti Apalagi menahan Dapada Hawa dan nafsu kita Seperti itu Berarti kita harus bisa Lebih baik Mengontrol diri Mengontrol diri Baik Sekali lagi terima kasih Bapak Bupati Bangka Pak Mulkan Pemirsa Terima kasih Itulah Kepulauan singkat kita Di Safari Ramadhan Bersama Bapak Bupati Bangka Mulkan Kita akan berjumpa Di Safari Ramadhan berikutnya Tetap di program Bangka Post Saya Edy Kami undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh